Intro Assalamualaikum sahabat akhir zaman Semoga anda bersyukur dan tetap fokus mencari kebenaran di dunia maya ya Di video sebelumnya 2 khilafah kembar akhir zaman Kita telah mengkaji akan adanya 2 khilafah akhir zaman Yang akan diprakarsai dan dipimpin oleh Imam Mahdi di Madinah Dan satu lagi khilafah akhir zaman Yang akan diprakarsai dan dipimpin oleh Nabi Isa AS di Yerusalem Nah di video kali ini kita akan mengkaji khusus membahas tentang 5 fakta khilafah Islam Semoga mencerahkan 1. Kekhalifahan Islam itu hanya terjadi 2 kali dalam sejarah Kekhalifahan Islam itu hanya terjadi loh 2 kali dalam sejarah umat Nabi Muhammad SAW Yaitu masa Khulafur Rashidin dan masa kekhalifahan akhir zaman Yang nanti akan diprakarsai oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa AS Jadi jika di akhir zaman ini ada sekelompok orang atau pemerintahan yang mengklaim sebagai khilafah Islam Tapi hanya dipatuhi oleh suatu kelompok Misal negara Arab Saudi, Mesir mengakui bahwa negara mereka adalah khilafah Islam Padahal hanya dipatuhi oleh orang yang di wilayah kekuasaannya saja Tentu bukanlah khilafah Islam Pun beberapa pihak lain bisa juga mengklaim sebagai khilafah Islam Kan aneh jika ada puluhan klaim khilafah Islam dalam satu waktu Bisa kita bayangkan betapa kacaunya dunia Islam Misal saja ada 10 atau 15 klaim khilafah Islam di dunia Yang masing-masing berbeda mazhab dan masing-masing punya kekuatan militer Padahal dengan adanya puluhan sekte saja Kita melihat setiap sekte merasa yang paling benar dan saling bertengkar Artinya membuat kekhalifahan Islam ternyata tidak semudah seperti mendirikan suatu negara Karena harus ditaati oleh umat muslim sedunia Juga pemimpinnya atau khilafahnya harus sudah diisyaratkan oleh Allah Seperti halnya khilafah Islam Imam Mahdi oleh hadis Khilafah umat Nabi Isa oleh hadis Atau juga dipenunjukkan langsung oleh Allah SWT Kepada contohnya Nabi Daud AS di Quran Surat Asad 26 Yang merupakan khilafatullah pertama di muka bumi ini Ada kesamaan ciri di antara khilafatullah itu Yakni yang namanya kekhalifahan Islam itu Pasti didirikan di dua kota suci Yakni Madinah dan Yerusalem Dan kekhalifahan yang telah lama hilang itu Allah janjikan akan kembali Seperti Madinah yang telah lama hilang itu Dijanjikan dengan turunnya Al Mahdi Sedangkan Yerusalem Dijanjikan juga dengan turunnya Isa Putra Maryam Sang Mesias asli 2. Zaman Raja-Raja menggigit atau penindas Hadis memastikan bahwa kekhalifahan Umayyah Abbasiyah dan Usmaniyah Tidaklah termasuk khilafah Islam Bahkan malah masuk dalam fase Raja-Raja yang menggigit Atau menindas atau Raja-Raja diktator Umatku akan menjalani 5 fase sejarah Fase sejarah yang pertama Umat Islam dipimpin langsung oleh Sang Nabi Dan fase ini pasti berakhir kata Rasulullah Jadi fase pertama Langsung Nabi Muhammad yang memimpin umat Islam Fase ini pasti berakhir Wafatnya Nabi Muhammad adalah akhir fase yang pertama Lalu masuk fase kedua Pada fase kedua umat saya dipimpin oleh para khalifah-khalifah yang cerdas Dan mulia yang menghidupkan konsep Kenabian Fase ini pun pasti berakhir Fase khalifah ini Di hadis yang lain Nabi mengatakan Bahkan berlangsung selama 30 tahun Ternyata benar Wafatnya Khalifah Ali bin Abi Talib adalah akhir fase yang kedua ini Berakhir Lalu Nabi mengatakan Umat saya masuk pada fase yang ketiga Pada fase yang ketiga ini Rasul mengatakan Mereka akan dipimpin oleh para khalifah-khalifah yang menggunakan sistem kerajaan Yaitu Kerajaan Umayyah, Abasyah, Usmani Dari tahun 662 Masehi Sampai tahun 1924 Masehi Silahkan saja baca sendiri Sejarah sepak terjang setiap dinasti itu Namun yang pasti Bahwa tiap pergantian dinasti Pasti selalu diawali dengan perebutan kekuasaan Dengan kekerasan Masuklah kita sekarang Di fase kerajaan paling diktator berikutnya Yaitu Kerajaan Arab Saudi Kita sekarang sedang ada di fase keempat Dan fase ini tidak lama Yaitu Kerajaan Arab Saudi Mulai tahun 1932 hingga sekarang Tonton juga peran linciknya Inggris Dalam mendirikan Kerajaan Saudi Sejarah mencatat Bagaimana Kerajaan itu dibentuk atas kerjasama dengan Zionis Inggris Yakni negara super power waktu itu Untuk melepaskan diri dari kehalifahan Usmania Tidak bisa dibantah Memang kelakuan penguasa Saudi Maksudnya bukan seluruh rakyat Saudi Di kancah politik dunia Sangat membingungkan kita Mulai dari keterlibatan dalam penghancuran Libya Keterlibatan dalam penghancuran Syria Keterlibatan dalam peristiwa WTC Keterlibatan dalam pembentukan kelompok-kelompok radikal di Timur Tengah Seperti El Nusroh dan ISIS Sampai dengan secara terang-terangan Membantai umat muslim Di negara paling miskin di Timur Tengah Yakni Yemen Mekah Madinah Yang suci adalah kotanya Tapi penguasanya Keluarga Ibnu Saud Sangat licik dan culai Apakah orang-orang yang memberi minuman Orang-orang yang mengerjakan haji Dan mengurus Masjidil Haram Akan kamu samakan Dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Dan hari kemudian Serta berjihad di jalan Allah Mereka tidak sama di sisi Allah Dan Allah Tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zolim Quran Surat At-Tawbah 3. Konstantinopel Bukan Nubuah Nabi Bahkan hadis juga mempunis Bahwa klaim penaklukan Konstantinopel Oleh khilafah Usmani Bukan khilafah yang dimaksud oleh Nubuah Nabi Alasan pertama Karena hadis lain menyebut Bahwa pembebasan Konstantinopel Yang dimaksud adalah Akan terjadi tanpa pertumpahan darah Alasan kedua Hadis lain menyebut Pembebasan Konstantinopel itu Akan terjadi hampir bersamaan Dengan munculnya Dajjal Fakta ketiga Kesultanan Al-Fatih Telah mempermalukan dunia Islam Karena telah berani Mengubah katedral Ayah Sofya Menjadi masjid Dan nasibnya sekarang Menjadi museum Lebih lengkapnya Silahkan tonton video kami Pembahasan Al-Fatih 1453 Bukan bagian dari Nubuah Nabi Empat Adanya Ya'jus Ma'jus Hilafah Mustahil Tidak mungkin Membentuk khilafah Islam Selama masih ada Ya'jus dan Ma'jus Kami dengar tegas mengatakan Bahwa usaha Hizbut Tahrir Dalam pendirian khilafah akan sia-sia Karena Ya'jus Ma'jus Selain tidak bisa dikalahkan Pembentukan kehalifahan akhir zaman itu Hanya akan terjadi Setelah terbunuhnya Dajjal Dan dibasminya Ya'jus Ma'jus Dengan ulat oleh Allah Siapa Ya'jus Ma'jus? Ya'jus Ma'jus adalah Sekelompok orang Khazar Asal negara sekitar Georgia Setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW Mereka mengkonversi Sebagai suku Yahudi ke-13 Yahudi Khazar Memanfaatkan bangsa kulit putih Untuk menindas Dan mengendalikan manusia dunia Selama berabad-abad Setelah pembentukan negara Israel itu Ya'jus Ma'jus Mulai menghentikan metode penindasan Dengan kolonialisme Dan mengganti dengan sistem penjajahan Yang lebih modern Yaitu penjajahan ekonomi dan monetaris Faktanya Dunia sekarang menunjukkan Bahwa kita Di 2019 ini Sedang menunggu terjadinya perang nuklir Saat ini Semua negara-negara Yang akan diadu Atau dihancurkan oleh Ya'jus Ma'jus Seperti Amerika Serikat Rusia China Korea Utara Inggris Perancis Jerman India Pakistan Dan Iran Sudah hampir dalam tahap serius Mempersiapkan diri Menghadapi perang yang Memusnahkan peranaban itu Perang itu Memang sengaja diatur Agar Yahudi Bisa menjadi negara super power baru Pengganti Amerika Serikat New World Order Allah Menciptakan Ya'jus dan Ma'jus Dengan kebijaksanaan Dan kita Harus sabar Sebagai ujian besar Umat Islam Akhir zaman Lima Khilafah terakhir Dibentuk tanpa perang Kekhalifahan Islam Akhir zaman oleh Imam Mahdi Dibentuk tanpa pertumpahan darah Seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya Bahkan Sampai disimbolkan Cukup dengan teriakan Kalimat tahlil dan takbir Timbul pertanyaan Bukankah saat ini Konstantinopel Turki Telah dikuasai oleh Penguasa Muslim Erdogan Lalu kenapa harus dibebaskan Tonton jawabannya Pada video Peristiwa-peristiwa Setelah Perang Nuklir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.